selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dosen dari tim keperawatan jiwa ada 3 dosen ada saya, Bu Yanti dan Bu Wahid akan memberikan trigger soal keperawatan jiwa mulai dari kasus sehat jiwa masalah psikososial dan gangguan jiwa dan semuanya akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda jadi kalian jangan berharap kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama dengan teman kalian dengan cara mencontek, tidak bisa oke, kemudian mengapa tidak melakukan pengkajian secara langsung seperti yang kita ketahui bersama karena adanya virus corona baru ini COVID-19 ini turut serta juga menjadi stresor psikososial dari banyak pihak dan mungkin juga akan tidak terprediksi sampai kapan kita akan melakukan kuliah tanpa tatap muka begitu juga untuk perusahaan praktek klinik maupun profesi juga tidak dilakukan secara tatap muka kepada pasien untuk menjaga penyebaran dari virus corona COVID-19 ini kemudian untuk kalian sebagai calon perawat juga sebagai perawat bagi kami para dosen hendaknya turut serta menjaga sehingga kasus yang akan kami berikan ini berasal dari kasus-kasus yang pernah kita tangani mulai dari kasus sehat maupun sampai gangguan begitu juga kasus-kasus yang ditangani oleh kakak-kakak tingkat kalian baik di proyek klinik maupun profesi sehingga harapannya kasus atau trigger yang kita berikan kepada kalian merupakan kasus yang lengkap dan bisa dilakukan analisa data sampai evaluasi kalian bisa melakukan proses keperawatan jiwa secara lengkap kemudian inti dari pembekalan ini adalah tugasnya nanti apa saja tugasnya nanti ada tugas individu dan tugas kelompok kalau sebetulnya ada tugas resum karena tidak adanya pasien kita menyadakan tugas tersebut sehingga tugas individu adalah membuat proses asam keperawatan jiwa satu kasus masing-masing mahasiswa mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan dikonsultasikan dan diresponsi oleh masing-masing pembimbing nanti akan dibagi kelompok untuk kelompok-kelompok yang mendapatkan pasien dengan kasus hajiwa berarti nanti responsi dan konsultasinya dengan Bu Wahid untuk masalah psikososial dengan saya dan yang gangguan jiwa dengan Bu Yanti sesuai dengan penelitian dosen masing-masing juga kemudian untuk tugas kelompok karena ini masih dengan nuansa dan banyaknya stressor psikososial akibat COVID-19 ini di masyarakat maka mahasiswa nanti akan dibentuk kelompok juga disesuaikan dengan kelompok kasusnya jadi kelompok 1, 2, atau 3 dan kalian akan membuat media poster atau infografis tentang kewasbadaan terhadap COVID-19 beserta anjuran untuk konsultasi kejiwaan jika mengalami masalah psikososial masalah psikososial ini kan ada banyak sekali mulai dari ansietas kemudian panik mungkin fobia terhadap COVID-19 ini atau juga masalah psikososial seperti helplessness atau ketidakberdayaan dan juga helplessness atau keputus asaan nah ini akan menjadi tugas kalian semuanya dalam kelompok untuk membuat media tersebut harapannya bisa aplikatif kepada masyarakat jika dari masyarakat luas masih belum bisa maka akan menjadi aplikasi untuk pantidak di wilayah kampus kita di UNITRI itu saja pembekalan dari saya untuk format-format mulai dari sehat sampai gengguan jiwa nanti akan saya cari di google classroom di praktek klinik 3 kemudian jika ada pertanyaan bisa dilakukan juga komen di google classroom tersebut di postingan pembekalan departemen jiwa ini kemudian untuk absensinya kalian bisa absensi dua kali baik itu di youtube karena nanti akan saya upload juga di channel youtube saya jangan lupa subscribe ya mudah-mudahan dari sekian banyak mahasiswa nanti saya bisa live streaming beneran tidak seperti tadi cuma 4 menit saja karena di band sama youtube jadi mohon di subscribe kemudian dari upload dari pembekalan departemen jiwa ini nanti kalian bisa komen tulis nama lengkap kalian kemudian jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di google classroom nanti akan lebih jelas lagi tugas-tugas yang akan kalian harus lakukan saat nanti satu bulan melakukan praktek klinik 3 tapi untuk departemen jiwa khusus satu minggu saja jadi nanti disesuaikan dengan jadwal kalian masing-masing itu saja happy watching semoga kalian tetap sehat selalu dan semoga wabah covid-19 ini akan segera diselesaikan itu saja dari saya terima kasih selamat pagi semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati